Suka nggak setuju kalau cuma bilang makan aja yang diurusin Karena secara holistik, secara anti-aging Aku suka bilangnya 3J Apa tuh? Suka, suka, suka Suka, suka lang Gue coba bumbu malah Ya Iya, iya, iya Suka, 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 suka Memang kalau misalkan sesuatu yang di-share itu Gimana gitu jadinya viral-viral Yang penting lihat kita mau baik Betul Tujuannya baik Berakhir juga dengan baik akhirnya Alhamdulillah, iramir alamin Insya Allah bermanfaat Insya Allah berkat Program ya Ya maaf Iya Jadi Dokter Yusri Dinot ini Dulu waktu aku program Menurunkan berat badan Sampai turun 26 kilo Itu kita banyak sharing-sharing Sampai sekarang pasien-pasien kesini Masih suka nontonin video itu loh Luar biasa Alhamdulillah bermanfaat ya dok ya Karena dokter Dokter Yusri Dinot ini Waktu pas aku lagi diet Aku sama dokter aku Dokter Dama Dokter Yusri tuh Ngeliat gitu Wih Tia sampe ngebahas ya waktu itu di Siaran radio Iya betul Masih inget loh Ingat Akhirnya kita kenalan gara-gara itu kan Sampai dokter Yusri tuh nge-post gitu Kayak Saya suka nih apa yang Tia lakukan Simple Jalan 45 menit Terima kasih sudah membantu Kerjaan dokter loh Mengedukasi people Sebenernya kayak Menyampaikan hal-hal simple Kepada Ya Kalau aku mungkin yang banyak dengerin Mungkin lebih ke ibu-ibu kali ya Betul Karena ibu-ibu tuh kalau dengerin yang Ngejelibat-kejelibat bahasa ke dokter Terlalu teoritik ya Terlalu teori Masa sama kita udah terlalu beras Belum lagi mikirin SPP SPP menunggaskan Anak apa Betul Paham banget bapak Oh saya 15 tahun bersama perempuan Terlalu lagi Apa namanya Antar jemput sekolah Antar jemput Betul Warawiri Kalau terang Jogja ya kan Antar satu tunggu bentar Jemput satu Antar satu Makan antar les Jemput les Gitu Pokoknya Belum dinas malam Belum dinas malam Oh iya kan Kita juga harus siap-siap dinas malam ya Iya kan Udah kayak protagidan ya Dinas malam di rumah sakit ya Pokoknya dokter istri banyak membantu Untuk kayak Membuat semua menjadi lebih simple Make it easy Simple and easy Akhirnya aku menyampaikan kepada Teman-teman subscriber Ataupun non-subscriber Yang mampir ke channel ini Betul Tinggal diambil yang baik-baiknya aja Dan dibuang yang jelek-jeleknya Karena kan kita itu adalah manusia biasa Betul Tidak luput dari Kejelas dan dosa Oke Sekarang kita mau bahas soal Pola tidur Gue miring gak apa-apa ya Kan ngobrol lebih enak ya Pola tidur Pola tidur Oke Aku gak tau ya Atau mungkin ibu-ibu sekarang Cukup bermasalah apa Gak dengan tidur Tapi kalau buat aku Tidur itu sekarang jadi Satu hal yang harus aku perhatiin Karena jujur Sekarang itu kalau mau tidur Harus nonton Drakor Drakor Kalau enggak Gak bisa tidur Kalau enggak tuh kayaknya Terlalu banyak pikiran-pikiran Yang melintas di kepala aku Terbang enggak Yang akhirnya kayak Eh tadi tuh apa ya Oh ini harus gimana ya Oke Oke hotel kucing gimana ya Ini itu ini Terus mikir terus Mikir terus Terus udah gitu Kita kan juga ngobrol ya Sama suami ya Iya Pilot talk ya Ngobrol sama suami Juga banyaknya juga ngobrolnya Kerjaan Sedikit banyak Akhirnya kerjaan Karena kan kita berdua kan Sama-sama bikin Bisnis bareng kan Jadi kayak Ngobrol itu Akhirnya Untuk merelaxasinya Gue dengan Nonton Korea Sampai ngantuk Sampai ketiduran Baru bisa Baru bisa Tapi kualitas tidurnya gimana Pas bangun pagi Enak enggak So far sih Enak-enak aja Tapi panjang Waktunya jadi bangunnya Enggak tepat Iya bangunnya memang lebih siap Setelah saat subuh Ada waktu tidur lagi Iya kan Kan biasanya kan Ya enggak perlu Mungkin Apa enggak terlalu panjang Atau gimana Cuman yang Yang aku agak Bermasalah adalah Waktu tidurnya kan jadi beda Misalnya aku tidur Jam 12 Jam 1 Atau setengah 2 Pagi Tapi kan anak-anak bangunnya Pagi Jadi kan jadi pendek tuh Waktu istirahatnya Jadi kualitas tidur kita Juga enggak maksimal Oke lah kita bangun Sholat subuh Urus-urus anak sebentar Terus kita tidur lagi Tapi kayaknya Gimana caranya Biar aku bisa tidurnya Agak lebih cepat Supaya waktunya tuh Mirip sama Waktu anak-anak bangun Jadi aku bisa Aktivitasnya lebih panjang Sama persis Sebenernya ya Teorinya namanya orang tidur Itu ada kualitas dan kuantitas Memang idealnya Dua-duanya harus bagus Jumlahnya cukup Kualitasnya bagus Paling enggak Kalau enggak bisa ngejar Dua-duanya Ya kita selamatin dulu deh Jam tidur Orang semua udah pada bilang 8 jam 7 jam sampai 8 jam Orang dewasa Itu betul Tapi bayangin nih Kalau 7 jamnya Dimulai dari jam 1 pagi Bangunnya jam 9 Eh jam 1 dini hari Bangunnya jam 9 pagi Atau jam 8 pagi Mungkin hitungan jamnya oke Benar kok Benar Tapi kualitasnya kan jadi enggak Enggak oke Udah jam-jam Krusialnya udah hilang Karena ada yang Berhubungan yang namanya Hormon kortisol Atau hormon stress Ini salah satunya Hormon apa tuh? Hormon kortisol Hormon stress Oh oke Nah hormon ini Tidak boleh spike Waktu dini hari Karena kalau grafik itu Dia akan menurun Saat kita tidurnya Nah itu jam 11 Sampai jam 2 pagi Itu jam-jam krusial tuh Hormonal Metabolisme Harusnya deep sleep Iya Ya maksudnya badan kita tuh Kalau ibaratnya toko Tutup toko Ntar buka lagi pagi Dibersihin Dibuka lagi yang fresh Kalau kita belum merem Kan tokonya masih buka nih Tanda petik perusahaan Masih pada jalan gitu Nah jadinya aku Jadi aku rasanya jadi gak bagus Jadi aku selalu bilang Sama pasien-pasienku Betul Jumlah jam tidur Harus banget 7-8 jam Tapi kalau gak bisa banget Paling gak Tolong selamatkan range Dari jam 10 Atau jam 11 Sampai jam 2 pagi Dalam kondisi merem Rest ya Tidur Tapi kadang merem Matanya doang Merem kepalanya Pasti awal Terbang Jadi paling gak Kalau mau tidur Dibawa jam 11 Paling malam Nanti mau bangun Dari jam 3 deh Oh gitu Tahajud Sekalian ibadah ya Kenapa firman Tuhan juga gak Dari jam 2 ya Tapi sepertiga malam Karena memang Sebenernya di medis Itu tuh Udah oke Untuk jadi aktivitas lain Ada penjelasan Iya Jadi emang Nyalamatinnya tuh Penelitian tuh 11-2 lah At least Bukan berarti Udah lah Kalau gitu jam 12-2 doang deh Enggak Tapi paling kalau mau mulai Selamatin itu dulu deh Supaya kualitas jadi bagus Hormon kortisolnya Jadinya lebih stabil Karena kalau hormon Stress kita meningkat Yang seharusnya tidak Tubuh tuh Kita jadi stress Otak akan Bikin kompensasi Kompromise Untuk kita gak Cepat sakit Ya pasti kita akan terganggu tuh Metabolismenya melambat Besoknya jadi gak konsentrasi Moodnya swing Hormon yang lain berantakan Padahal kerja hormon Di tubuh tuh Kayak orang main orkest Kalau kondukternya salah Musesnya pada salah semua kan Kondukternya siapa nih Disini nih Hormonal Pokoknya Satu hormon Misalnya kortisol Kita lagi ngomong di kasus ini Gitu ya Eh kortisolnya jadi gak bagus Tidurnya gak bagus Akan pengaruh tuh Kepiroid Hormon yang lain Estrogen Progesteron Jadinya malah kadang Emotional eating Metabolismenya gak bagus Mood swing Susah konsentrasi Makan Pelupa Pelupa Craving sugar Craving sugar Akhirnya insulin nanti naik Cepat lapar Craving sugar tuh termasuk juga ya Termasuk Kayak tadi ya gue ya Sekarang tuh aku ada ditahapkan Memang waktu itu turun berat badan Udah oke banget Banyak ya Banyak ya Terus abis itu juga sekarang Udah mulai kayak Oh kayaknya pola makan aku Udah mulai harus aku benahi lagi nih Udah ada alertnya Karena kita udah tau ya Terus udah gitu kayak Tadi aku bilang Gue butuh yang manis-manis nih Eskrim Pengen aja yang manis-manis gitu Walaupun sebenarnya Aku bilang aku butuh yang manis-manis Kayaknya bukan butuh Tapi pengen Gue pengen yang manis-manis Karena akhirnya kita gak ada Gak jadi Gak jadi Gak ada masalah juga Gak ada masalah Gak ada masalah gitu ya Itu pengaruh dari tidur itu Pengaruh emotional eating juga kan gitu Nah Kadang ini satu faktor pertama Dari tidur doang Yang kedua adalah Reflek tubuh dalam menghadapi pressure Jadi Semua orang tuh Perhatikan atlet-atlet itu kan Mereka under pressure Di lapangan Lawan Biar bisa menang Pressure banget kan Mereka untuk di lapangan Mereka menggunyah Lihat gak? Artis pasti menggunyah permen Bukan Pangan atlet itu kan Mereka akan ngunyah gitu Karena ngunyah ini sebenarnya refleks Untuk kita relax Para simpatis Para simpatis-simpatis itu Untuk balancing Cuman Kadang kita suka tidak sadar Dengan kunyahan Bener dong Kayak Duh gue butuh manis nih Mesti donat Mesti martabak Keinginan jadinya ya Gak aware kan Jadi Mengunyahnya benar Karena itu refleks tubuh Salah satunya Untuk membuat kita jadi Lebih calming Lebih tenang Karena kita habis In a rush Atau habis meeting Habis mikir keras Jadi kita pengen sesuatu Untuk tenang Sarafnya pengen balance Kita mengunyah Tapi kadang kunyahannya Yang salah nih Gula Betul Kalau kunyah kan Berarti bisa ngunyah buah Ngunyah biskuit Minum air putih yang banyak Dikasih ciasit Ke orang liat Pasti depan Kan mengurahkan kunyahnya Jadi ada kan Itu juga penting Jadi itu adalah hal yang wajar Ketika kita mulai stress Kita Bukan Kita butuh mengunyah Akhirnya kita menemukan kenyamanan Terhadap kunyahan Jadi itu respon tubuh Jadi kayak kita makan Enak Padahal dengan kita ngunyah Itu kan bikin respon saraf Jadi lebih tenang Otomatis Secara alam bawah sadar Kita juga bisa nih Mikir bahwa makanan Adalah salah satu Comfort zone kita Hanya makanan yang bisa Nolong gue Jadi gitu kan Mindset di kepala Benar gak? Makan makan Akhirnya pada saat Duh gue lagi macet Aduh udah lah Belok kiri dulu deh Ngemil deh Relasi kita sama makanan Parenting Trauma masa lalu Habit Atau lingkungan Sering banget nih Kerja di kantor Kurus Pindah kantor Gendut Gendut Yang salah siapa environment Ya kamunya gak bisa ngontrol Disitu emang udah Terbawa ya Apalagi sekarang Kalau kantor-kantor tuh Banyak yang Sediain snack Sediain snack Apa namanya Kayak Cemilan-cemilan Kayak gitu-gitu kan Semakinlah kita Dimanjakan Ada Padahal kita gak boleh nyalahin Betul Handfit kita yang memang Harus kita jaga Tapi bukan berarti Kita gak boleh makan Bukan dong Karena kita butuh makan Iya Karena kan semuanya juga Restoran-restoran Semua butuh hidup Ada Tapi lebih ke Respon kontrolnya Iya Karena aku selalu bilang ke pasien tuh Kalian harus Definisi harus jelas Makan ini sebagai Kebutuhan atau keinginan Iya Kalau akhirnya udah sadar Ini butuh Pasti kita kan lebih enak Oke aku butuh makan Supaya tidak lapar Supaya ada nutrisinya Maka otak kan bekerjanya Begitu gitu Tapi kalau Aku ingin makan Ya bisa apa Abis makan Nyesel gak sih Feeling guilty nya anda Dan kalau misalkan Memang udah ada di Posisi yang ideal Gitu gak kelebihan Berat badan Kalau misalkan kita kayak Mau menikmati makan di restoran Yang enak apa segala macam Bukan gak boleh kan Betul Boleh Ada dua makan Ada entertaining food Sama ada Biological food Aku bilangnya gitu Istilah aku ke pasien Jadi kita mesti tau nih Misalnya Oke siang ini aku mau makan Ya makannya apa Pasti kan nutrisinya harus ada Tapi ada kondisi Weekend tuh family time Ya boleh makan dong Penting Itu namanya recreational food Jangan dibalik Setiap hari rekreasi Sesekali makan Iya bener Kan berarti jadi gitu kan Aku sesekali makan sehat Ya sesekali juga Lo jadi kurus Gitu Nah ini ibu ahli gizi Ini ibu ahli gizi Ya Allah ya Allah Orang belum tau Jadi dia ini adalah Sarjana gizi SKM Apa tuh bahasanya Sarjana kesehatan masyarakat Tapi ambilnya Gizi Ilmu gizi Makanya dia tuh sebenernya Waktu pas jaman kita Dia kan juga ikut diet Dan dia bilang Kenapa gue gak dari dulu aja Yang melakukan apa Yang lo lakukan Padahal sebenernya Apa yang lo lakukan Emang udah Udah defisit kalori ini Udah gue pelajarin Dari zaman dulu Betul Emang ilmu dasar gizi Itu mak Lo mau kurus Ya lo defisit Mau apapun namanya Dibungkus dengan kemasan Apapun judulnya Apapun Isinya lo mau kurus Lo defisit kalori That's it Tinggal caranya yang berbeda-beda Bebarang lo that's it That's it kan Tinggal caranya handok Yang berbeda-beda Namanya dibungkus dengan yang berbeda Dan kalau bisa Memang kalau misalkan Kita mau menurunkan berat badan Didampingi oleh Dokter Yang lebih Yang memang Yang memang Sudah tahu Kondisi kesehatan Masing-masing Karena kan sebenarnya gini Ada beberapa orang Yang defisit kalori Dia ngekat kalori Dari makanannya Cukup banyak Betul Nah Tapi kan sebenarnya Dokter Dan juga Si pasiennya ini sendiri Juga kayaknya Mereka udah Udah kayak Dari awal tuh udah di maintain Semuanya Udah di Udah dipantau Ternyata memang Kelebihan Simpanan lemaknya Cukup banyak That's why itu punya Kayak Apa ya Punya cadangan lemak Jadi kalau misalkan Aku dijelasin sama Mas Aderai Oh iya iya Aku dijelasin sama Mas Aderai Yang udah jelasin Sekali tinggal Kayak Oke Iya Aku Tinggal kasih nilai aja Aku semuanya Mas Aderai ke Bandung Akhirnya aku dijelasin Jadi Sebenarnya Gak ada Yang salah Atau yang benar Ketika defisit kalori Karena Yang paling tahu Defisit kalori Itu adalah Tubuh kita Betul Misalkan Aku Makan defisit kalori Cukup banyak Defisit kalorinya Kalau memang Aku punya cadangan lemaknya Banyak Ini kayak kulkas Kulkas dua pintu Ada chiller Dan ada freezer Aku juga jelasin Kalau misalkan Orang makan Hari-harian Kan yang dibuka Chiller terus Sampai kadang-kadang Orang lupa punya freezer Nah ketika defisit kalori Itu Chillernya dihabisin Ketika Chillernya udah habis nih Orang-orang Orang-orang mikir Wah dia udah gak punya Makanan lagi Kulkasnya kosong Padahal Dia masih punya Makanannya tuh Simpenannya banyak Nah Cadangan makannya itu Dikeluarkan Benar Benar Itu yang waktu itu Memang aku lakukan Pada saat aku Defisit kalori Dari Dari defisit kalori Pelan-pelan Pelan-pelan Sampai akhirnya Defisit kalorinya Cukup banyak Nah cuma itu yang Maksudnya dibawah Bahwa tidak semua Punya kulkasnya Tia Kulkasnya Fia Kulkas aku Kulkas siapapun Itu beda-beda Jadi loading kulkasmu Ya kamu aja Yang tahu Betul Lain ceritanya Dengan Teman-teman Yang memang Masa ototnya tuh Sudah Terbentuk Bagus Terus udah gitu Bukan hanya itu aja Tapi juga Cadangan lemaknya juga Udah hampir gak ada Gitu Kalo dicek-cek Kan Otot Ini udah keren-keren Mereka gak punya cadangan lemak Yang gitu Akhirnya Ya beda lagi Kalo ini Mungkin beda lagi Gitu Gitu ya Kira-kira 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 Kurang dan lebihnya Suka gak setuju Kalo cuman bilang Makan aja yang diurusin Karena cara holistik Cara anti-aging Aku suka bilangnya 3J Apa tuh Jaga gerak Jaga makan Jaga tidur Tidur ini sih Gak bisa nih Cuman Makannya aja Yang di gitu Ini jadi gak balance Atau gak Enggak Gue tidur makan doang Tapi gak pernah gerak Gak bisa juga Tiga ini tuh Jadi satu Fundamental Gitu ya Penting Atau terakhirnya Baru suplementasi Jangan sampe Mikro ya Jalanin Suplement aja Mau semahal-mahal Apapun suplementu Kemikal kan Jatohnya Tapi kan mikronutrisi Makronya dulu Pihaknya mobil tuh Bensin gak diisi Tapi oli digantiin Iya Gak bisa jalan That's why tuh Kayak misalkan Vitamin D lah Sekarang yang lagi Yang lagi kencang-kencangnya Kita Wah kalo bisa Vitamin D dimali Mau Gita telan semuanya Betul Tapi katanya Vitamin D itu Tidak akan terlalu Bekerja Kalo gak kita tambah Kayak pake Jemur matahari Bener Sayuran ya Apa yang bener dok Intinya adalah Gini Gampangnya kalo vitamin D tuh Kenapa jadi common banget sekarang Karena makin kesini tuh Makin banyak risetnya Makin banyak jurnalnya Yang ngebuktiin bahwa Vitamin D tuh Kemana-mana nih Dulu kan cuman tau Cuman buat tulang dan gigi Misalnya gitu ya Atau buat imun gitu Sekarang kemana-mana Hormonannya juga penting Metabolusnya juga bisa Kadang ke persarafan juga Bikin mood swing Apa segala macem Jadi vitamin D tuh Emang semua harus dicek Lalu vitamin D tuh Tidak pernah kayak vitamin yang lain Kayak Minum terus gak dicek Udah aja Harus dipantau ternyata Karena Setiap orang tuh bisa beda-beda Ada kebutuhannya masing-masing Jadi Mendingan dicek Nanti baru disesuaikan dosisnya Butuhnya seberapa Ada yang seribu Dua ribu Lima ribu Sepuluh ribu Nah itu bisa aja beda-beda Walaupun emang Ambang buat keracunan tuh Agak lumayan kompleks Dan masih diperdebatkan Cuman paling gak Jangan sampai kurang Misalnya butuhnya seberapa Kalo minumnya cuma segitu Gak nyampe kan juga Sayang Nah makanya Poin ini sebenarnya Yang orang-orang tanyain Kenapa mau diet aja Harus ke dokter Karena Kalo kita diet ke dokter Yang diomongin tuh Bukan sekedar Deficit kalori Bisa sampai kayak gini kan Kompleks Kebutuhan vitamin yang lo butuhin apa Activity lo apa Itu kan di Dicek Apalagi vitamin D itu kan Larut dalam lemak Betul Bayangin lagi Deficit kalori ekstrim Turun berat-beratnya jauh Otomatis kan juga gak ada yang bisa Larutin vitamin D nya Karena lemaknya Hilang banyak dong Yang kena mesti dicek Makanya pasti Ngeh tuh Kalo orang diet Tambahin vitamin D nya Tambahin vitamin D nya Karena kan Supaya balance terus Ibaratnya Dulu 100 kilo Jadi cuman 54 Lemaknya kan hilangnya banyak Berat-beratnya turunnya jauh banget Otomatis Pasti kadar vitamin D nya Juga pasti akan Berhubungan Atau orang-orang yang punya Kolesterolnya tinggi Nah ini kan yang dokter tau Yang kita sendiri Karena gak aware Balik lagi Kita disesimpelkan Dalam lemak Diturunin lemaknya Hilang semua gitu Hal lemak baiknya pun hilang Karena atau dietnya ekstrim Gak makan minyak Lemak semua sama sekali Padahal namanya kolesterol itu Root dari semua hormon Jadi itu jangan juga untuk Wah lemak Jelek Lemak Semua tuh ada fungsinya di tubuh Iya betul Jangan sampai bikin Ngeliat minyak Itu kayak setan gitu Aduh gue gak mau karbo Lah karbo tuh Bahan bakar Jadi gak bisa Kita gak boleh melihat sesuatu Kayaknya tuh buruk dan baik gitu Karena semua ada fungsinya Betul Jadi sebenarnya yang paling penting adalah Disesuaikan Kayak olahraga gitu juga kan Pada saat waktu aku berat badan Masih 82 kilo gitu Wah olahraga Kalau ditanya olahraga Jangan tanya olahraga sama saya Saya mah lahir bro Jolah olahraga melulu Mau apa Mau taekwondo Duta ya Duta loh ini Cuman masalahnya Waktu itu Sedihnya aku Ketika berat badan aku 82 kilo Karena badan aku tuh Tidak pernah menopang Berat badan Sebegitu beratnya Akhirnya lutut aku Yang namanya taekwondo itu Banyak gerakan noncat Dan banyak menopang Pada satu kaki Kebayang ya Berat aku biasanya Cuman 46 kilo Dua kali lipat ya bo Kaki Teriak Menjerit dia Jangan kan buat Taekwondo-taekwondo Buat jalan aja tuh Udah ngilu Gitu kan Nah sampe Pada saat aku udah Gurus pun Si otot-otot kaki aku Memang harus Aku tambahin lagi Masa ototnya Supaya Kekuatan di kakinya Juga bertambah Nah itu dia balik lagi Kayak makanya waktu itu Olahraganya lebih ke jalan 45 menit Gitu Nah mungkin Ibu-ibu juga Di rumah juga Kalau misalkan Olahraga Disarankan Olahraganya apa Bisa Boleh-boleh Misalnya mau lari maraton Boleh Mau sepedaan Mau hiking Mau jamrup Tali Lompat Boleh Tapi harus disesuaikan Jangan tiba-tiba Ibu rumah tangga Yang gak pernah Gerak gimana Tiba-tiba Lari Langsung lari Langsung lari 50 berapa kilo Atau naik sepeda Langsung road bike Nah Maksudnya kan Itu semua harus Ada tahapan-tahapannya Belajar gerak dulu Terus abis itu juga Oke Lari Dari jogging dulu Apa segala macem Karena menurutnya juga disesuaikan Pasti Nah kalau sama dokter Itu juga kan Memang Kalau kita mau menurunkan Berat badan Olahraganya juga Kita bisa konsultasi Betul-betul Kalau kita di anti aging Itu kita bisa personalize Yang tadi kita bahas kan Sebenarnya kan On reset Lalu samplingnya kan Banyak Di kelompok yang banyak Dan itu kan Pukul rata tanda petik Itu benar Tapi Disesuaikan sama semua kebutuhan Dan itu terbukti Secara medis Ada lagi satu yang lebih spesifik Kalau teman-teman mau cek Yang lebih personal lagi Itu kita cek genetiknya Ada-ada Betul Biasanya tuh dokter-dokter Penyakit dalam Dokter-dokter Kayak kita di anti aging Dokter-dokter gizi klinis Kita bisa melakukan Sampai ke situ Gitu Jadi Sample genetik kita ambil Seumur hidup cuma sekali Kita bisa breakdown Sampai sebenarnya Kamu butuh makan yang seperti apa Olahraganya yang gimana Nah kalau kalian berdua cek gitu Tidak ada satu manusia pun yang akan debatin Karena ada risetnya Karena ini genku Ini genetikku Kamu mau ngomong apa Ya kan suka penelitianmu Bukan sampelku Ini adalah genetikku Jadi aku hanya bicara untukku Bukan untukmu Nah bisa gituin tuh Bisa kita gituin Karena bisa di cek Oke ya itu juga penting banget ya Pemeriksaan genetik Kalau memang punya rezeki lebih Karena pemeriksaannya tuh Gak terlalu murah ya Agak pricey sedikit Tapi memang bisa panjang Bisa kemana-mana gitu loh bun Sampai even kalau ngomongin kulit Orang yang jerawatan Itu bisa kelihatan Itu agaknya gak cocok Misalkan sama buah papaya Ternyata gak cocok dulu Terus ini bisa karakter kulitnya Ada flagnya Atau bisa rontok rambutnya Bisa gampang hitam Gitu-gitu tuh Dari genetik juga kelihatan Sampai ke resiko kanker Apa yang biasa terjadi Keren gak Olahraga pun juga Dia bisa Olahraga jenis yang apa Gue kan suka banget Kardio ya Olahraga ya Ternyata yang cocok sama gue Itu bukan kardio Yang cocok itu Olahraga beban Iya Gym gitu ya Itu dari Genetik juga Itu di cek Genetiknya juga Karena kalau gue itu memang Heart rate gue relatif tinggi Karena kalau heart rate nya tinggi Resiko untuk Dia Misalkan kalau kardio gitu kan Terlalu cepat tinggi kan Itu juga bahaya Nah makanya Lo boleh kalau gue bilang gini Tapi gue happy banget Kalau kardio Gak apa-apa boleh It's okay Tapi karena lo udah tau nih Heart rate lo tinggi Dan cepat naiknya Jadi lo kontrol lah Gitu Jadi sebenarnya Pemerintah itu lebih ke awareness Kita jadi tambah Kita lebih ngerti badan sendiri Jadi gak gampang Lebih sayang Lebih sayang Lebih tau mana yang paling cocok Supaya jadi gak banyak Bingung Gak ada confused nya Karena lebih pede Lebih firm Kok kata si A Beda Karena bisa beda Karena semua orang beda-beda Makanya Sebenarnya lebih percaya Ke diri sendiri Terus udah gitu Kita harus tau Kebutuhan kita apa Bukan keinginan ya Kebutuhan kita apa Lebih fokus Dalam Mencapai goals Kita kedepannya apa Goalsnya apa Goalsnya kita mau istirahatnya Nyaman Apa segala macam Ada banyak jalanan Bisa yoga Olahraganya Meditasi Dan sebagainya Atau sekedar Melakukan sesuatu Yang bikin kita happy Atau sekarang aku lagi kombinasin Buat pasien itu Apakah kan aku udah offline ya Banyak aku udah kerja Jadi Jalan 45 itu Aku mix dengan Walking meditation Ada lagi Jadi aku mix Walking meditation Sambil gini dok Enggak Tetep jalan Tapi biar dia bisa fokus Sama diri sendiri Dia gak boleh sambil Main handphone Gak boleh sambil main instagram Hanya boleh dengerin musik Tapi mengurangi Interaksi dengan bagian luar Jadi pun kalau ketemu orang di jalan Gak boleh disapa Senyumin aja Lalu depan aja pokoknya Gak boleh membuat Gak boleh ngobrol Gak ada interaksi Supaya dia bisa fokus Sama diri sendiri Manfaatnya lebih kemana itu dok Lebih ke relax Lebih ke fokus Lebih mindful Itu kayaknya kalau orang-orang kayak gue Susah Sama gue juga Nah tapi kan dirimu masih punya waktu Untuk Punya waktu untuk diri sendiri kan Ada Ada kebayang gak sih Kalau misalnya perempuan Ibu rumah tangga Oh hektik banget Semua diurus sendiri Atau wanita karir gitu ya Justru itu me time-nya Jadi gue menciptakan me time yang simple Yang bisa dilakukan oleh mama-mama ini Yang punya waktu terbatas Ay sih Ini menarik banget sih Jadi gue adopt-nya adalah Partnya manitnya dapat Tapi me time lo gak Gak ilang Jadi lo lebih relax Dan itu balik lagi nanti Dikonsultasikan lagi Apa yang lo rasakan Setelah lo melakukan itu Nah itu dia Pentingnya Atau misalnya kayak tadi Gak bisa tidur Oke gak bisa tidurnya Kenapa Ya dok Semua penuh Besok kerjain sendiri Segala macam Gue ya maksudnya Biasanya gue akan suruh Iya makanya Gue akan suruh jurnaling dulu Tuh jurnaling tuh Jadi ada 5 pertanyaan Simple 5 pertanyaan Tiga pertanyaan Maksudnya dijawab sebelum tidur Misalnya Apa yang lo rasakan hari ini Misalnya Kalau ada yang suka nulis Baik tuh ya Sambil jurnaling Apa yang lo rasakan hari ini Capek Pertanyaan kedua Kenapa kamu bisa ngerasain itu Ya karena hari ini hektik banget Terus nomor tiga Apa yang bisa bikin kamu lebih baik Besok mau tidur lebih panjang Atau mau ketemu teman Jadi itu membangun awarenessnya Kadang kita tuh udah ngerti Kita rasa apa Tapi kita bingung Nyekspresinya kemana Akhirnya kita lupain Betul Akhirnya kan jadi Kita kan paling ahli Emak-emak tuh paling ahli Menekan emosi Berasa gak? Ya udahlah Diam penting Tapi santai meledak tuh Akhirnya kan ditekan terus Iya benar Jadi gue suka ngajarin ke pasien Untuk Gak usah sampai ditekan Amat ingin kenalin dulu aja Gak usah ada solusi Gak perlu ada solusi Kadang hilang sendiri Yang paling lo tau Kenal Kenal Lagi ngerasain apa Lagi pengen apa Itu aware Nanti tuh tubuhnya akan Relive sendiri gitu Kalau oh harusnya gini Harusnya gitu Nah itu yang kadang Kurang diajarin tuh Kurang ngeh Karena orang dewasa tuh Butuh skill itu School meregulasi emosi School meregulasi emosi Karena gak pernah diajarin loh Di sekolah di parenting Ada 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 cuman kalau lagi sedih Jangan sedih Dijanganin Padahal sedih mah boleh ya Positif thinking Gimana caranya gue lagi gak bisa bayar utang Lo sudah positif Kan gitu ya Ke dokter pun bisa gitu loh Ya jangan stress Dia akan nanya Gimana dong ngeh stress Ayo Gak solutif Jadi kadang gue bilang ya Boleh stress Tapi harus ngeh Kalau udah stress Kenapa stress Lalu apa yang bikin stress itu berkurang Gak ada orang lain yang bisa bantu kita Kalau gak kita sendiri yang Dewasa untuk terima itu Eh gue jadi inget satu cerita nih Jadi pernah ngobrol sama temen aku yang psikolog Waktu itu aku cerita lah Kayak Di posisi aku lagi sedih banget Tapi Orang tidak pernah melihat aku sedih Kayak ya siapa Siapa bilang Eh tiap kan hidupnya Ya tak apa segala macem Udah semuanya gitu kan Tapi Di balik itu semua Namanya manusia Gak bohong lah Gak pernah merasa sedih Kan udah pasti merasa sedih Cuman waktu itu parahnya Pada saat aku sedih itu Itu aku udah ada di posisi Kadang tiba-tiba Keluar ngerembes sendiri Yang karena aku tuh tidak pernah Mengolah Mengolah rasa sedih itu Akhirnya Temen aku yang Memang psikolog juga Walaupun dia bilang gini Ti Gue gak bisa Ngomong Objektif lagi sama lo Karena Ini temen Ini temen Tapi yang gue tau Dari karakter lo Dan dari gue Sahabatan sama lo Lo itu tidak mau Terlihat sedih Di depan orang Ya Kadang juga Lo tidak mau Memanage waktu sedih Jadi ketika sedih Lo melawan Rasa sedih lo Gitu Jadi At the end Rasa sedih lo itu Udah kayak Nge-push Terlalu nge-push Lo bisa aja Dimana-mana Lo akan rasa sedih Jadi kayak Tiba-tiba lo lagi Ngantar anak lo sekolah Tiba-tiba keluar air mata Sudah keluar aja gitu Jadi Yang harus lo lakukan adalah Lo memanage Rasa sedih lo Lo menyediakan waktu Untuk Mengeluarkan Ini memang Sedih Lagi sedih Kalau lo sedih It's okay kok Untuk merasakan sedih Terus akhirnya Oh gitu ya Oh gitu ya Jadi gue harus Menyediakan waktu Eh kalau lo lagi sedih Lo mau nangis Silahkan Total sekalian Itu yang suka gue bilang Kalian kan terjadi ke fisik Karena orang selalu mikir Sikis dan fisik itu Nggak relate Itu tuh connected Literally connect Mind, body, and soul Di anti-aging itu selalu Nggak jadi holistik Sebenernya Layer terakhir itu di fisik Jadi kan orang suka Aduh sakit Batuk pilok gitu Fisik Fisik itu terakhir Yang pertama kali kena Itu pasti emosinya Dulu mentalnya Dulu baru nanti Terakhir energinya drain Lalu akhirnya Imunnya jadi turun Lalu fisiknya sakit Kan gitu Iya bener Itulah kenapa ada orang Yang sakit fisik Dicek Tapi nggak ada Psikosomatis Apa itu psikosomatis? Jadi pikirannya Yang bikin jadi sakit Jadi sakitnya ada Sakit psikis Psikosomatis Psikis Yang kena Somatis itu di tubuh Jadi fisiknya Sakit Psikisnya yang sakit Presennya di fisiknya Misalnya dia tiba-tiba Debar-debar Dicek jantungnya Jantungnya sehat Normal Terus pikirannya banyak Betul Asal lambungnya Naik terus Ketika dia lagi cemas Gitu-gitu akhirnya Itu bapak Bapak kos Betul Karena tadi Kita tuh Tidak sering Nggak salah juga Tapi parenting Indonesia Itu kan sukanya struggle Struggle gitu-gitu Kita nggak diajarin Untuk Oh lagi sedih Iya Ini gue lagi sedih Dipeluk emosinya Karena selalu mikir Bahwa emosi itu Cuma ada positif dan negatif Happy terus Itulah baik Sedih itu nggak bagus Sedih harus ditekan Ditinggalin Nggak boleh Jamannya emosi itu kan banyak Ada sedih Kecewa Takut Iya kan Semua itu kan Jenis emosi Jadi latihan untuk Menenali emosi itu Lebih bagus Di anak kecil itu diajarin Iya bener Makanya sekarang Sekarang sama psikolog Anak-psikolog Anak-psikolog Parenting diajarin Kita tuh banyak-banyak Peluk anak kita Ketika anak kita Lagi sedih Jatoh Apa segala macem Cuma Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak sakit Hebat Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita nggak bantu mereka Untuk menerani emosi Nah itu kan gue bilang Semua tuh Rootnya di parenting Habit makan Habit makan Semua loh Bangun Semua Terus ke sana kayak Laki nggak boleh nangis Tapi ada yang begitu ya Iya ada loh Yang gitu Kadang-kadang Walaupun kita tahu Itu juga Nggak Terlalu baik Kadang Kita juga masih Melakukan itu Ya kan Jatoh manusnya Biar dia kuat Oke jadi Dari perbincangan kita Yang panjang Sekali hari ini Dan ngalor ngidul Kemana-mana Tapi bermanfaat Walaupun ini Sebenarnya ini ngalor ngidul Daripada kita ngomongin orang Ya betul Mendingan ini dong Daripada kita ngomongin orang Mendingan kita ngalor ngidul Tapi ada poinnya Mana yang perlu Mana yang perlu Mau bagian dietnya Mau bagian susah tidurnya Itu bisa diambil gitu Mau bagian parentingnya Silahkan Silahkan Itu bisa diambil Jadi intinya Kalau bisa Tidur itu Sebaiknya Kualitas dan kuantitas Kualitas dan kuantitas Jam 11 sampai jam 2 Selamatkan dalam kondisi tidur Deep sleep Deep sleep Karena disitu yang hormon Semua Metabolisme Hormonal Kerja organ Semua harus di reset Fresh di jam-jam itu Oke Ya mudah-mudahan Obrolan hari ini bisa bermanfaat juga Buat teman-teman yang nonton Karena buat kita bertiga ini Bermanfaat banget Gitu Ya pokoknya tadi 3J Jaga gerak, jaga makan, jaga tidur Tuh Udah lengkap Oke Ini makanan mama saya sudah memanggil Oh kan hari ini kan saya boleh cheating Kan saya juga manusia biasa ya guys Mungkin bukan cheating tapi rekreasi Rekreasi of food Tadi aku bilang Rekreasi of food Takutnya cheating itu kata-katanya Negatif Negatif Kali kita lagi mendua ya Selingkuh ya Kalau berat badan ideal memang bebas Betul Kalau aku memang sudah mulai alarm-alarm Ya dok Betul Nanti kita akan mulai lagi Siapa tau Kalau aku mulai diet orang-orang pada seneng dok Iya dong Ada motivasi Ayo dong kak Ayo dong kak Ada motivasi lagi Gitu Bener-bener Oke Dokter istri Terima kasih Sama-sama Teman-teman Ini kan sepotong-sepotong Jadi harus deep Cari referensi sendiri Betul Gak masalah dokter istri Dokter siapa aja Atau siapa aja yang punya ilmunya Yang lebih kan Sekarang ada dokter banyak Ada bahkan ahli tidur Yang certify Dokter tidur juga ada Betul THT yang ambil konsultan mungkin Ya pokoknya cari sesuai Sama kebutuhan kalian Jangan diambil semua utuh Diserap tapi Di pecah-pecah Di deep lagi Sesuai sama kebutuhan Masing-masing Betul Cerdas Gak cuman handphone Tapi otaknya dipakai Oh iya betul Smartphone ya Thank you Jangan handphonenya dong Terima kasih Sama-sama Pakai Jogja Assalamualaikum Wr Wb